Halo parents, saya Cua Kotak, saya mama dari Raja Saka usia 3 tahun dan juga Sakila usia 4 bulan. Pengalaman saya melahirkan anak yang kedua, Sakila itu sebenarnya gak berbeda jauh. Karena memang saya men-set di rumah sakit yang sama, dokter yang sama, dokter anestesi yang sama, dan juga di ruang operasi yang sama sampai segitunya. Dan apa ya, happy-happy aja sih gak ada kendala, gak ada yang mana lebih berat, mana yang lebih gampang atau apa, sama. Kalau menurut pengalaman aku, melahirkan anak kedua itu lebih gampang dibandingkan anak pertama. Kalau aku beda, kalau aku malah anak pertama malah lebih prepare, malah lebih cari ilmu, terus memberdayakan diri. Tapi kalau anak kedua itu kayak cuek banget, perbedaannya itu cuek dari pola makan, pola tidur, masih manggung sampai trimester ketiga. Terus kayak yang, ah udah lah yang happy-happy. Jadi kayak yang, ya mungkin lebih gampangnya itu kalian jadi kayak yang bles gitu aja. Ya, gitu. Untuk masalah mual-mual, kayaknya sih hamil pertama sama kedua sama deh. Itu terjadi pas awal-awal trimester pertama. Dan samanya juga kalau aku gak ngidam. Suami yang ngidam, makan mulu. Kelakunya sih, have fun aja dua-duanya. Pesan saya untuk orang tua yang mau melahirkan, kalau saya yang penting itu selama kehamilan kita berpikir positif, kita enjoy. Karena kita lagi mempersiapkan, bertemu, apa namanya, hadiah dari Tuhan. Jadi, gimana caranya kita memberdayakan diri, kita cari tahu bagaimana kita mereleksasikan badan, gak usah stres-stres. Nanti insya Allah pas habis melahirkan itu gak ada yang namanya baby blues, gak ada yang namanya, ah kenapa begini. Enggak, selama kita selalu berpikir positif, semuanya happy. Ya, itu tadi sedikit pengalaman dari saya. Semoga bermanfaat untuk para peram semua. Terima kasih.